Hai semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya yaitu leg novel Tensei Sitara Slam dan Taken, volume 16, chapter 2, part 5 Disini kita akan diperlihatkan ketidakwajaran eksistensi poin milik Diablo Dan kita juga akan diperlihatkan bawahan pemilik epi terbesar dari semua bawahan Rimuru Dan langsung saja, tanpa bas-basi lagi, mari kita mulai Disini, terlihat Diablo dan para Demon Primordial lainnya Diablo mengatakan, apakah ini akhirnya giliranku? Betapa cemasnya aku telah menunggu selama ini Di belakang Diablo, telah diikuti Testarossa, Carrera, dan Altima Dan terlihat Carrera dan Altima dengan pakaian yang masih compang-camping gitu Pak Tapi, dari keempat Demon Primordial tersebut, yang pertama diwawancari tentu saja adalah Diablo Diablo mengusir tiga orang yang tersisa dari ruangan dan duduk dengan gemida di depan Rimuru Diablo pun mengkonfirmasi statistik dirinya Nama Diablo Epi 6.666.666 Ras Demon Peer Gelar Devil Lord Skill Ultimate Temptation King Azaziel Resistensi Pembatalan serangan fisik Pembatalan anomali keadaan Pembatalan serangan spiritual Pembatalan pengaruh alamiah Perlawanan serangan suci Saat Rimuru mengonfirmasi statistik Diablo Rimuru merasa bahwa Diablo sepertinya sangat aneh gitu Pak Eksistensi poinnya seperti nomor cantik gitu Pak Dan itu sangat aneh sekali Ini seperti memberitahu seseorang bahwa itu semua adalah hal yang palsu Rimuru saat ini mencurigai Diablo Tetapi, karena Siel tidak mengatakan apa-apa Rimuru malas untuk mencari tahu lebih lanjut Setelah Rimuru mengonfirmasi semua itu Rimuru mengakui bahwa Di antara semua bawahannya Bawahan terkuat sudah pasti adalah Diablo Eksistensi poinnya luar biasa Dan daya tahannya sempurna Skill Ultimate Temptation King Azaziel Memiliki kekuatan seperti Thinking Acceleration Universal Perception Demon Lord Hagi Manipulasi Ruang dan Waktu Multidimensional Barriers All of Creation Punishment Domination Charm Domination Temptation War Menurut Rimuru, rasanya Diablo bisa melakukan hal yang hampir sama seperti Rimuru Skor pembahan penuh Diablo bahkan membuat Siel merasa puas Rimuru merasa dirinya tidak dapat menggunakan skillnya tanpa bantuan dari Siel Jadi, pada hal ini Diablo sebenarnya lebih hebat Itu dikarenakan pengalaman Diablo yang sudah diatas jam terbangnya Tapi disini, Rimuru terlalu merendah gitu pak Sudah pasti Siel itu sudah menjadi bagian dari Rimuru seutuhnya Diablo memiliki jumlah mana yang tinggi Level tinggi Dan kualitas skill yang tinggi Iblis serbabisa dan luar biasa Rimuru masih bertanya-tanya Mengapa Diablo ingin menjadi bahuanku Dan ini masih menjadi sebuah misteri Terlepas dari kecenderungannya yang terobsesi dengan pertempuran Dan kelemahannya karena terlalu melekat pada Rimuru Dengan kekuatan yang tak terhitung Pria ini masih sangat dapat diandalkan Saat ini, Rimuru ingin tahu Seperti apa pertempuran tiruan Antara Diablo dan Zegion Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat luar biasa Dan saat ini, Rimuru mengobrol sedikit lebih lama dengan Diablo Dan Diablo akhirnya menjadi lebih ceria lagi Pawancara bersama Diablo akhirnya selesai Dan setelah selesai dengan Diablo Selanjutnya adalah Testarossa Testarossa masuk untuk memegantikan Diablo Dan duduk dengan anggun di depan Rimuru Testarossa lalu menyerahkan sebuah informasi Dari Moss dan Zien Dan Rimuru pun membaca Statistik kedua bauhan Testarossa tersebut Nama Moss Epi 1.079.397 Gelar The Empress Confident Unique Skill Collector Resistensi Pembatalan Serangan Fisik Pembatalan Anomali Keadaan Pembatalan Serangan Spiritual Pembatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Dan selanjutnya Nama Sien Epi 286.596 Gelar Empress Secretary Unique Skill Perekam Resistensi Serangan Fisik Tidak Valid Anomali Keadaan Tidak Valid Serangan Mental Tidak Valid Pengaruh Alami Tidak Valid Dan berikutnya adalah Testarossa sendiri Testarossa mengonformasi statistik dirinya Nama Testarossa Epi 3.333.124 Ras Demon Peer Gelar Killer Lord Skill Ultimate Hell King Belial Resistensi Pembatalan Serangan Fisik Pembatalan Anomali Keadaan Pembatalan Serangan Spiritual Pembatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Rimuru pun mengatakan Testarossa jumlah manamu telah meningkat pesat Meskipun mana Testarossa hanya 3 juta Testarossa bisa mengimbangi Felgrin dengan sangat baik Pertarungan yang lebih lama pasti akan lebih sulit Tetapi mengulur waktu masih bisa dilakukan Itu semua karena kecerdasan bertarung Testarossa Dari hal ini bukan kuantitas yang terpenting dalam pertempuran Tapi kualitaslah yang terpenting dalam pertempuran Disamping hal tersebut Ultimate Skill Hell King Belial adalah skill yang memancarkan aroma berbahaya Ini sangat cocok dengan Testarossa Kekuatan di dalamnya adalah Thinking Acceleration Universal Perception Demon Lord Haki Manipulasi Space and Time Multidimensional Barriers All Creation Dominasi Kehidupan Dunia Setelah Kematian Dan ini merupakan skill sistem dunia Dengan itu Testarossa mampu menciptakan dunia Setelah kematian yang sangat kejam Dan setelah itu Testarossa mengatakan Tuan Rimuru Karena ini adalah wawancara Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan Yang tidak bisa dikatakan secara publik Dari pertanyaan Testarossa tersebut Rimuru sangat lega Rimuru pun memutuskan untuk menyatakan salah satu kekhawatirannya Ini tentang pertemuan Yang harusnya berlangsung besok pagi dengan Masayuki Dan yang lainnya Testarossa pun menjawab Oh begitu ya Jadi Ini tentang perlakuan terhadap kekaisaran bukan? Rimuru pun menjawab Sungguh menabjubkan Testarossa dapat memahaminya dengan cepat Ya ini dikarenakan Masayuki sepertinya khawatir jika dirinya tiba-tiba menjadi kaisar Jadi Masayuki itu hoki banget gitu pak Dia tiba-tiba jadi pahlawan Dan dicium cewek cantik Dan sekarang malah jadi kaisar gitu pak Tetapi Dengan keberuntungannya itu Masayuki malah bingung sekali gitu pak Testarossa pun menjawab Jika itu masalahnya Izinkan aku bergabung dalam rapat Wilayah bagian timur Tempat kekaisaran berada adalah wilayahku Jadi Aku yakin Diriku akan bisa melayani sebagai perwira diplomatik Rimuru pun sangat senang sekali Dan menerima bantuan Testarossa Rimuru mengatakan Kau sangat bisa diandalkan Testarossa Testarossa pun tersenyum manis Dan sangat senang karena dapat diandalkan Tuan Rimuru Dan Wawancara bersama Testarossa pun selesai Dan Saat ini giliran Ultima Ultima pun duduk dengan lembut Dan menyerahkan catatan para bawahnya Yaitu Veyron dan Zonda Nama Veyron Epi 882.669 Gelar Poison Princess Battler Skill Ultimate Authentic Writer Artist Resistensi Pebatalan Serang Fisik Pebatalan Anomali Keadaan Pebatalan Serangan Spiritual Pebatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Selanjutnya Nama Zonda Epi 301.316 Unique Skill Cooker Resistensi Pebatalan Serangan Fisik Pebatalan Anomali Keadaan Pebatalan Serangan Spiritual Pebatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Dan Kekuatan Veyron Sangat Mencolok Tetapi Unique Skill Cooker Yodalah yang mengejutkan Sebelumnya Rimuru berpikir Itu mungkin sistem yang sama Dengan Skill Master Chef Xion yang mengerikan Tetapi Ternyata Tidak Kekuatan ini Hanya berspesialis Dalam penyembuhan Saja Untungnya Ini bukan Seperti Skill Xion Yang seperti Bisa mempengaruhi Hukum Sebab Akibat Dan Ini membuat Rimuru Menghela Nafas Laga Dan selanjutnya adalah Statistik Altima Nama Altima Epi 2.668.811 Ras Demon Peer Gelar Pain Lore Skill Ultimate Poison King Samael Resistensi Pebatalan Serangan Fisik Pebatalan Anomali Keadaan Pebatalan Serangan Spiritual Pebatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Skill Ultimate Poison King Samael Di dalamnya termasuk Thinking Acceleration Universal Perception Demon Lord Haki Manipulasi Ruang dan Waktu Multidimensional Barriers Weakness Detection Dead Poison Generation Dunia Kematian Itu adalah kekuatan Yang berspesialisasi Dalam pembunuhan Namun World of Dead Telah yang lebih mengkhawatirkan Gerakan ini tanpa syarat Akan membunuh semua orang Selain makhluk spiritual Yang tidak memiliki skill Ultimate Dan merupakan skill Tipe sistem dunia Yang sangat kejam Dan Itu seperti versi Yang lebih tinggi Dari skill Heartless Rimuru Tetapi Itu tidak berfungsi Pada orang yang Benar-benar kuat Karena ini terlalu berbahaya Rimuru melarang Altima Menggunakan skill tersebut Bahkan bagi Altima Altima juga tidak berniat Menggunakan skill World of Dead Sebagai maniak pertempuran Altima tidak menyokai Pertempuran yang begitu mudah Altima pun setuju Mengenai hal ini Wawancara dengan Altima pun selesai Dan Wawancara terakhir adalah Karira Karira masuk dan mengatakan Hei tuanku Jika bukan karena bantuanmu Aku mungkin tidak mampu Mengalahkan kondo Tatsuya Karira ingin membalas Kebaikan tuan Rimuru Dan Kesetiaannya selalu hanya Untuk tuan Rimuru Rimuru pun menjawab Aku berterima kasih untuk itu Jika aku tidak memilikimu Mungkin aku akan kesulitan Setelah itu Karira pun memberikan Catatan Statistik Kekuatan Bawahnya Yang pertama adalah Nama Agera Epi 733.757 Gelar Tiran Master Skill Ultimate Blade Chang Resistensi Pebatalan Serangan Fisik Pebatalan Anomali Keadaan Pebatalan Serangan Spiritual Pebatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Dan selanjutnya Nama Espir Epi 552.137 Unique Skill The Knowledge One Resistensi Pebatalan Serangan Fisik Pebatalan Anomali Keadaan Pebatalan Serangan Spiritual Pebatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Suci Rimuru pun mengatakan Mereka sangat kuat Agera mungkin dapat mengalahkan Clayman Yang sudah terbangun menjadi True Demon Lord Dan selanjutnya adalah Carrera Statistik Carrera sangat luar biasa Carrera memiliki EPi 7.13.351 Dan ditambah Pistol emas dari Kondo Tatsuya Yang memiliki EPi 3 juta lebih Jika di total Ini akan menjadi 10 juta lebih Ini sangat luar biasa Bahkan Diablo saja hanya memiliki EPi 6 juta Dengan ini Carrera adalah Bawahan Rimuru Dengan EPi terbesar Tetapi Meskipun EPi Carrera yang terbesar Itu bukan berarti yang terkuat Seperti yang dikatakan Rimuru Kepada Testarossa sebelumnya Bahwa Kuantitas atau jumlah Bukan yang terpenting dalam pertempuran Tapi Kualitaslah yang terpenting dalam pertempuran Dan selanjutnya Rush Demon Peer Gelar Manage Lord Skill Ultimate Dead King Abaddon Resistensi Pebatalan serangan fisik Pebatalan anomali keadaan Pebatalan serangan spiritual Pebatalan pengaruh alamiah Perlawanan serangan suci Dan Hal yang paling berbahaya adalah Dead King Abaddon Kekuatannya termasuk Thinking Acceleration Universal Perception Demon Lord Haki Monipulasi Ruang dan Waktu Multidimensional Barriers Limit Breakthrough Subdimensional Break Subdimensional Break Itu adalah kekuatan penghancur yang sangat luar biasa Bahkan Itu dapat membumi hanguskan Labirin Ramiris dengan sangat mudah Rimuru pun mengatakan Carrera kau menjadi lebih kuat dan luar biasa Carrera pun mengatakan Ini semua berkat Tuan Rimuru Dan Wawancara dengan Carrera pun selesai Carrera pun akan meninggalkan Ruangan ini Tapi Di tengah jalan Carrera berhenti dan mengatakan Oh iya Akira sebenarnya adalah kakek Hakuro Rimuru yang sedang minum kopinya Terkejut dan menyemburkan kopinya Carrera mengatakan lagi Hahahaha Ini penting kan Jadi Aku akan menyerahkan hal ini Kepada Tuan Rimuru Carrera pun akhirnya meninggalkan ruangan itu Dan Setelah ini Kita akan diperlihatkan Statistik kekuatan Rimuru Yang sangat luar biasa Dan juga Statistik dari Veldora Dan Veldrin Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like Dan subscribe juga ya guys Tentu saja di warga anime